Kisah Asal Mula Harta Korun Diceritakan di dalam Al-Quran, Surat Al-Qasos, Ayat 76-82, yang artinya, Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, anak paman Musa, ia berbuat aniaya kepada mereka. Dan telah kami anugerahkan kepadanya harta kekayaan yang anak-anak kuncinya saja begitu berat, dan tidak terangkat oleh beberapa orang yang kuat. Kaumnya berkata kepadanya, Janganlah engkau congkak. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang congkak. Dan carilah dengan rizki yang diberikan Allah padamu kebahagiaan di kampung akhirat. Dan janganlah kamu lupakan kebahagiaanmu, kemakmuran di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Korun berkata, Kekayaan yang diberikan kepadaku aku peroleh karena ilmu, pengetahuanku, karena usaha dan perjuanganku. Apakah ia tidak mengetahui bahwa Allah telah menghancurkan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat dan lebih banyak harta bedanya daripada dirinya. Dan tidak ditanya lagi dosa orang-orang yang berdosa. Maka keluarlah korun kepada kaumnya dengan segala kemegahannya. Orang-orang yang cita-citanya hanya kebahagiaan dunia berkata, Semoga kita kaya seperti korun ini. Sesungguhnya korun mempunyai keuntungan, kekayaan yang besar. Dan berkatalah orang-orang yang berpengetahuan, Celakalah kamu, ketahuilah bahwa pahala yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang sabarlah yang dapat mencapainya. Maka kami benamkan korun dan rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada golongan yang membantunya selain Allah. Dan dia sendiri tidak dapat menolong dirinya. Maka orang-orang yang bercita-cita seperti korun kemarin mulailah mengecek. Ah, sesungguhnya Allah melimpahkan dan membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak memberi karunia kepada kita, tentulah kita juga dibenamkannya ke dalam tanah. Ah, tidaklah beruntung orang-orang kafir. Quran Surat Al-Qasas ayat 76-82 Keterangan Ibn Abbas RA berkata bahwa korun adalah kerabat Musa AS yang merupakan sepupu beliau AS. Dia telah banyak mencapai kemajuan dunia. Sungguh pun demikian, dia selalu merasa iri terhadap Musa AS. Musa AS berkata kepadanya, Allah telah memerintahkan saya untuk memungut zakat darimu, tetapi ia telah mengingatkan zakat dan mengatakan kepada orang-orang bahwa Musa AS telah memakan harta orang-orang atas naaz zakat. Korun berkata, Musa telah memerintahkan kamu untuk sholat dan kamu telah terima. Kemudian ia memberi perintah-perintah lainnya dan kamu telah terima semuanya. Kini dia memberi perintah untuk menunaikan zakat. Apakah ini bisa kita terima juga? Mereka menjawab, Tidak. Kita tidak bisa menerima perintah ini. Dapatkah engkau mengusulkan sesuatu cara? Untuk kami, kami tidak menunaikan perintah itu? Korun berkata, saya telah berbuat sesuatu muslihat. Kita bujuk seorang wanita nakal untuk membuat tuduhan palsu terhadap Musa AS di depan umum dengan mengatakan bahwa Musa AS telah bersina dengannya. Maka mereka segera pergi kepada seorang wanita pelacur dan membujuknya untuk memfitnah Musa AS di depan umum dengan janji akan diberi upah yang besar dan pelacur itu pun setuju. Ketika Korun mengetahui bahwa pelacur itu menyetujui, maka ia pergi kepada Musa AS lalu berkata, kumpulkan semua Bani Israel dan sampaikan kepada mereka perintah dan hukum-hukum Allah. Musa AS menyetujuinya, kemudian mengumpulkan Bani Israel dan mengumumkan kepada mereka, Allah telah memerintahkan kepada kalian supaya beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Jagalah hubungan silaturahmi dan perintah-perintah lainnya termasuk barang siapa telah beristri tetapi masih berzina, maka dia mesti dihukum merajam, dilempari batu hingga mati. Maka para pengikut Korun berkata, jika engkau sendiri berzina, Musa AS menjawab, kalau aku berzina maka aku pun harus dirajam. Mereka berkata, engkau pun telah berzina. Musa AS dengan kehiran berkata, aku telah berzina. Mereka menjawab, ya engkau telah berzina. Lalu mereka memanggil wanita pelacur tadi dan berkata, berikan keteranganmu mengenai Musa AS. Musa AS menyuruh wanita itu bersumpah lalu ditanya, apakah yang akan engkau sampaikan? Wanita itu berkata, apabila engkau menyuruhku bersumpah, maka aku terpaksa menceritakan hal yang sebenarnya. Orang ini sudah berjanji untuk memberiku harta yang banyak agar aku memfitnah engkau. Sebenarnya engkau suci dari segala kesalahan. Mendengar pengakuan wanita ini, Musa AS menangis lalu bersujud. Dalam keadaan sujud itu, Allah SWT mewahyukan kepada Musa AS. Mengapa engkau menangis? Aku telah memerintahkan kamu untuk menaati. Aku telah memerintahkan bumi untuk menaati perintahmu supaya menyiksa orang-orang ini. Engkau boleh memerintahkan bumi melakukan apa saja terhadap mereka sekehendakmu. Maka Musa AS pun berbangkit dari sujud lalu memerintahkan bumi. Telanlah mereka. Seketika itu juga tanah menelan tubuh mereka sampai kepada persendian kakinya. Dengan lemah lembut dan merendahkan diri, mereka meminta tolong kepada Musa AS. Maka Musa AS memerintahkan lagi kepada tanah. Telanlah mereka. Maka tanah pun menelan mereka hingga ke lutut mereka. Mereka berteriak dan mohon kepada Musa AS agar memaafkan kesalahan mereka. Tetapi sekali lagi Musa AS memerintahkan kepada tanah. Telanlah mereka. Maka tanah pun menelan tubuh mereka hingga ke leher dan akhirnya. Seluruh tubuh mereka terbenam ke dalam tanah. Atas peristiwa ini Allah SWT telah berfirman kepada Nabi Musa AS. Mereka telah merendahkan diri di hadapan engkau dan telah memohon kepada engkau berkali-kali dengan lemah lembut. Demi kemuliaanku, jika mereka memohon kepadaku dan berdoa kepadaku, pastilah aku akan mengabulkan permohonan mereka. Demikianlah kisah daripada Harta Korun. Demi kemuliaanku, jika mereka memohon kepadaku dan berdoa kepadaku, pastilah aku akan mengabulkan permohonan mereka. Demikianlah kisah daripada Harta Korun. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengambil hikmahnya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.